Putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Rekabumi Rekai digugat oleh warga Solo dengan nilai ganti rugi yang fantastis sebanyak 204 triliun rupiah terkait batas usia Capres dan Cawapres. Gibran menyebut akan menghormati semua pendapat dan menyerahkan ke polisi untuk menjalankan proses hukumnya. Karena batas usia Capres dan Cawapres, Gibran menyebut tidak mempersoalkan banyaknya penolakan terhadap putusan MK kepada dirinya. Wali kota Solo ini berjanji menghormati semua pendapat dan proses hukum yang berjalan. Kalau seperti ini masih mas, kita kan masih yang tidak setuju dengan putusan MK bahkan putusan MK-MK setelah putusan kemarin. Ya enggak apa-apa, semua masukan, kritikan, evaluasikan, kami tahu, semua. Enggak bakal menuntut balik, mas. Enggak bakal menuntut balik penjemahan. Ya enggak semua prosesnya dijalankan saja. Ya. Ya.